Kedua-dua jalan ini jelas, ada petaknya, ada arahnya, petunjuknya, detail, terang-terangan semuanya Allah berikan kepada kita. Sampai pada ujung akhirnya apa yang didapatkan oleh manusia. Pujuh roha, keburukan, kejelekan, kesesatan, kehinaan. Yang jalannya begitu terjal berbatu, orang merasakan sakitnya, orang merasakan nikmatnya. Namun ujungnya yang jauh lebih tidak mengenakan karena sudah dihinakan oleh Allah dengan sehinainanya. Sedang orang-orang yang berada di jalan pujuh roha jauh lebih menyakitkan dari yang ini. Karena sesungguhnya inilah ujian dari Allah. Watakwaha ini adalah ujian dari Allah. Ketika Allah menyatakan manusia-manusia yang bertakwa, Allah berikan ujian, ujiannya itu adalah ujur roha tadi. Segala perkara-perkara yang menyesatkan, segala perkara-perkara yang indah-indah ditampilkan oleh jinn, syaitan. Lalu kita tergoyah ataukah tidak? Jika kita lurus, kita menjadi orang-orang yang muhlisina lahudina kunafa. Maka insya Allah kita akan selamat. Allah janjikan di ujung perjalanan itu adalah surga jannadun na'im. Adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang nikmat, kemenangan yang mensejahterakan. Dua jalan ini yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita mau pilih yang mana? Kenapa Allah hadirkan dua jalan ini, tidak satu jalan saja, watakwa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akal. Tidak cukup Allah berikan akal, Allah berikan kita ilmu pengetahuan. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ada akal dan ilmu pengetahuan. Maka Allah memberikan derajat yang tertinggi. Bagi seluruh makhluk. Dan manusia-manusia yang amanu, orang-orang yang beriman. Yarfailahul ladina amanu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dari orang-orang yang beriman ini. Diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat beberapa derajat. Karena ilmunya. Ilmu pengetahuan tidak akan berbuah manis, tidak akan berbuah hasil karya. Dan hasil karya tidak akan bisa menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Keinginan dari kita berkarya itu kalau kita tidak sabar untuk melakukannya. Lihatlah. Kalau saya gambarkan. Televisi tidak akan pernah maju. Para televisi yang tidak akan pernah disaksikan oleh masyarakat. Kalau tidak ada tim kreatif di dalam. Kalau hanya seorang direktur. Kalau hanya para manajer-manajer yang berada di balik meja. Dia tidak akan pernah bisa meluncur siaran-siarannya. Dan bisa diterima oleh banyak orang. Karena tim-tim kreatifnya. Orang-orang yang mau bekerjanya. Maka pada akhirnya. Siapa yang tampil di hadapan kamera. Bisa ditayangkan. Ini kerjasama yang baik. Antara tim kreatif. Pimpinan. Pertelvisian. Sampai kemudian. Bagaimana kreatifitas-kreatifitas pimpinan. Untuk menjalin kerjasama dengan berbagai. Yang bisa disandingkan. Untuk kemajuan pertelisian. Ini salah satu contoh saja. Jangan kita merendahkan diri. Apalagi sampai kemudian. Allah menghukum kita. Karena perbuatan-perbuatan kita. Ciri dari ayat. 68 surah. Al-Furqan. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Melarang kita. Agar kita tidak berjina. Jina ada yang muhsan. Ada yang gair muhsan. Ulama kemudian membagi lagi. Ada jina mata. Ada jina pikiran otak. Ada jina tangan kaki. Yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menghendaki kita. Menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri. Kalau dalam surah. Al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ciri yang keempat. Waladhinahum lifurujihim hafijun. Agar kita menjaga. Afaf faraj kita. Menjaga kemaluan kita. Agar kemaluan kita ini. Jangan sampai menjerumuskan kita kepada lembah kehinaan. Agar faraj kita ini. Kemaluan kita ini. Jangan kita gunakan. Kecuali kepada istri-istri kita yang sah. Dan kita gunakan kepada udak saya. Namun tidak ada dalam Islam udak saya. Maka kita arahkan semuanya kepada yang sah. Istri-istri kita. Pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau kita umat Islam harus marah. Seperti halnya Alexis yang kemudian ditutup oleh Pemda DKI. Kita berterima kasih. Dan kita mohonkan orang-orang ini diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memang menyengaja. Menutup itu karena tempat kemaksiatan yang besar. Kita lihat juga adanya. Kali jodoh. Kita lihat juga adanya. Kegiatan praktek protistusi yang ada di Surabaya. Telah ditutup oleh Ibu Wali Kota. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu beriman, bertakwa kepada Allah. Dan tidak bersekutu kepada selain Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang menjaga diri kita. Menghormati sama kita. Agar tidak melukai sampai kemudian akhirnya membunuh. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan. Dan kita termasuk golongan orang yang menjauhi perbuatan jinnah itu. Allah berikan kita sifat kasih dan sayang terhadap sesama kita. Sehingga kita dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini. Khususnya bagi diri saya dan seluruh jamaah pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu lagi pada episode-episode yang akan datang. Nasru minallah fatul karib babasiril muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.